Intro Kehidupan kerajaan sejatinya tak pernah lepas dari konflik dan intrik dalam memperbutkan kekuasaan, bahkan tak jarang konflik tersebut harus memakan banyak korban. Berbagai kisah kelam tercatat dalam catatan sejarah dan menjadi bukti nyata kejamnya kehidupan dalam kerajaan. Nah dalam video kali ini, Mimin akan menceritakan kisah kelam dari Ratu Munjong yang dikenal sebagai salah satu tokoh terburuk dalam sejarah Korea. Karena ia menjadi dalang pembunuhan Raja Injong dengan tujuan untuk menjadikan putranya sebagai raja selanjutnya. Kisah tentang Ratu Munjong sendiri pernah diangkat ke dalam serial drama Korea berjudul The Flower in Prison dan Mandate of Heaven. Ratu Munjong adalah ratu ketiga dari Raja Jungjong, Raja ke-11 Dinasti Joseon. Ia lahir pada 2 Desember 1501 di era pemerintahan Raja Yongsan, saudara tiri dari Raja Jungjong yang terkenal dengan kediktatorannya. Ayahnya adalah seorang pejabat bernama Yunjin Im dari klan Papyongyun, sedangkan ibunya merupakan anggota dari klan John Willy. Ia juga merupakan sepupu jauh dari Ratu Jangjong, Ratu ke-2 Raja Jungjong. Sedari kecil, Ratu Munjong dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki ingatan yang tajam. Ia bahkan kerap menerima pujian karena kecerdasannya. Setelah Raja Yongsan digulingkan, Raja Jungjong naik tahta menggantikan saudara tirinya. Namun tak lama setelah kenaikan Raja Jungjong, istri pertamanya yaitu Ratu Dangjong digulingkan karena tuduhan pengkhianatan yang dilakukan oleh ayahnya. Setelah Ratu pertama digulingkan, Ratu Jangjong terpilih sebagai Ratu ke-2 menggantikan Ratu Dangjong. Ratu Jangjong kemudian melahirkan seorang putra yang kelak menjadi Raja Injong. Namun Ratu Jangjong meninggal beberapa hari setelah melahirkan putranya. Setelah kematian Ratu Jangjong, dua pejabat dari Fraksi Sarim membuat petisi untuk memulihkan status Ratu Danjong yang digulingkan oleh Fraksi Hunggu, Fraksi yang memimpin kudeta dan menempatkan Jungjong sebagai raja. Namun para pejabat Fraksi Hunggu menentang petisi yang dikeluarkan Fraksi Sarim dan Raja Jungjong yang memiliki otoritas terbatas akhirnya menolak petisi Fraksi Sarim sesuai anjuran dari Fraksi Hunggu. Dua pejabat Fraksi Sarim pun akhirnya diasingkan. Karena kekosongan posisi Ratu, Ibu Suri Jasun yang merupakan ibu dari Raja Jungjong kemudian memilih permaisuri baru dari klannya sendiri. Keputusan tersebut didukung oleh Yun Im, kakak mendiang Ratu Janggiong. Mereka berharap Ratu dari klan mereka sendiri akan menjadi pelindung bagi Putra Mahkota Yiho, Putra Mendiang Ratu Janggiong. Akhirnya pada tahun 1517, Ratu Munjong terpilih sebagai ratu selanjutnya dan menjadi ratu ketiga untuk Raja Jungjong. Saat memasuki istana, Ratu Munjong tidak memiliki pengaruh yang berarti. Meskipun ia adalah seorang ratu, namun ia memiliki fondasi dan pendukung yang lebih lemah dibanding para selir terdahulu dari Raja Jungjong. Bahkan keberadaannya hampir tidak disambut. Meskipun secara teknis ia adalah permaisuri utama raja, namun selir Raja Jungjong lebih tua darinya dan beberapa dari mereka memiliki kekuatan lebih sebagai ibu pangeran. Seperti Pak Jongbin yang merupakan ibu pangeran Boksong dan Hong Heebin yang merupakan ibu pangeran Gemwon dan pangeran Bongsong. Posisinya semakin lemah karena Raja Jungjong telah memiliki seorang pewaris tahta, yaitu pangeran Yeeho, putra mendiang Ratu Janggyeong. Karena kematian Ratu Janggyeong, Ratu Munjong menjadi ibu angkat untuk pangeran Yeeho dan bertugas menjaga sekaligus mendisiplinkan pangeran Yeeho. Hubungan keduanya pun berjalan sangat baik, setidaknya sampai Ratu Munjong melahirkan seorang putra. Di tahun-tahun awalnya sebagai Ratu, dia memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Pak Yongbin, salah satu selir Raja Jungjong yang memiliki kecantikan dan kemampuan politik yang luar biasa. Selir Pak bahkan menyusun rencana untuk menempatkan putranya yaitu pangeran Boksong ke atas tahta. Selain itu, Pak Yongbin juga merencanakan segala macam konspirasi untuk memonopoli cinta Raja Jungjong. Di sisi lain terdapat selir Honghibin yang juga merupakan pesaing untuk Ratu Munjong. Meskipun selir Hong tidak memiliki kecantikan luar biasa dan kemampuan politik seperti Pak Yongbin, namun selir Hong terkenal karena kesederhanaan dan keramahannya, sehingga banyak orang yang menyukai dirinya. Selain itu, ia juga merupakan putri dari Hong Gyeongju yang saat itu memiliki pengaruh yang cukup besar di istana. Pengaruh Honghibin dapat dibuktikan dengan perannya mengusir Jo Gwangjo, seorang pejabat fraksi sarim yang paling berpengaruh di awal kekuasaan Raja Jungjong. Dengan kepiawayannya dalam bertutur kata, ia mampu memenangkan hati Raja Jungjong yang berujung pada pembersihan besar-besaran fraksi sarim dan pejabat Jo Gwangjo terbunuh dalam peristiwa tersebut. Karena Ratu tidak memiliki kekuatan yang berarti, satu-satunya cara untuk memperkuat posisinya di istana adalah dengan melahirkan seorang putra. Namun, selama 17 tahun, ia hanya melahirkan anak perempuan. Karena hal tersebut, Ratu Munjong mendapat penghinaan dan diremehkan oleh orang-orang, terutama para selir Raja Jungjong. Selir Pak Gyeongbin bahkan berencana untuk menempatkan putranya ke atas tahta karena Ratu Munjong tidak kunjung memiliki seorang putra. Namun, berkat campur tangan dari Kim Anro, Ratu Munjong dapat menyingkirkan selir pak. Setelah kembali dari pengasingan pada tahun 1529, Kim Anro, seorang pejabat fraksi sarim, mendengar rencana kubu selir pak Gyeongbin yang ingin mengganti posisi putra mahkota Yiho dan menempatkan putranya sebagai penerus tahta. Atas nama melindungi putra mahkota, Kim Anro dan Yun Im menuduh Simjong, seorang pejabat fraksi hunggu, menerima suap dari selir pak untuk membantu menempatkan Pangeran Boksong ke atas tahta. Tak hanya itu, Kim Anro juga menuduh selir pak telah mengutuk putra mahkota. Tuduhan tersebut juga didukung oleh Ratu Munjong yang menentang rencana selir pak. Akhirnya, pada tahun 1533, Simjong beserta selir pak Gyeongbin dan Pangeran Boksong dieksekusi karena telah berhianat. Sedangkan selir Honghibin kehilangan kekuatannya setelah kematian ayahnya pada tahun 1522. Setelah kematian dua selir Raja Jungjong, suksesi tahta pada awalnya berjalan sangat lancar. Namun, pada tahun 1534, Ratu Munjong melahirkan seorang putra. Kelahiran putra Ratu Munjong tersebut sangat dinantikan karena selama 17 tahun, Ratu Munjong hanya melahirkan anak perempuan. Namun, setelah kelahiran putranya, terjadi kekacauan dalam suksesi tahta, di mana terdapat kebingungan tentang siapa penerus tahta selanjutnya. Banyak dari para pejabat istana yang berpindah haluan mendukung putra Ratu Munjong, terutama saudara dan keempat putri Ratu Munjong. Awalnya, keempat putri Ratu Munjong sangat dekat dengan putra mahkota Yiho. Namun, setelah kelahiran pangeran Agung Gyeongwon, mereka berubah sikap dan mendukung adiknya untuk menjadi penerus tahta. Tak hanya itu, sikap Ratu Munjong pun turut berubah dan mulai memusuhi putra mahkota secara terang-terangan. Meskipun putra mahkota adalah pelindung politiknya untuk waktu yang lama, namun Ratu Munjong berubah memusuhi putra mahkota demi masa depan putranya. Dalam Analis of Joseon, terdapat sebuah cerita yang mengisahkan Ratu Munjong mengancam putra mahkota Yiho untuk tidak membunuh saudara laki-lakinya, terutama putra Ratu Munjong. Ratu Munjong bahkan bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran di kediaman putra mahkota. Namun, baik Raja Jungjong maupun putra mahkota tidak memfokuskan penyelidikan dalam kasus tersebut. Permusuhan yang ditunjukkan Ratu Munjong tersebut bukan hanya karena ambisinya untuk menjadikan putranya sebagai penerus tahta, namun juga karena manipulasi dari Yun Im dan Kim An-ro yang ingin menggulingkan Ratu Munjong. Atas nama melindungi putra mahkota, Kim An-ro berusaha menggulingkan Ratu Munjong karena putranya dianggap sebagai ancaman bagi putra mahkota. Namun, Ratu Munjong mengetahui rencana tersebut lebih awal sehingga ia membujuk Raja Jungjong untuk menyingkirkan Kim An-ro. Akhirnya, Kim An-ro dieksekusi pada tahun 1537. Kejadian tersebut lantas membuat Ratu Munjong semakin sadar bahwa tidak ada gunanya berada di posisi ratu tanpa memiliki kekuatan yang nyata. Setelah kematian Kim An-ro, Ratu Munjong memperkuat kekuasaannya dengan menempatkan dua saudaranya yaitu Yun Won-ro dan Yun Won-hyong untuk mengisi kekosongan di istana yang kemudian membentuk dua kekuatan besar yaitu Fraksi So-yoon dan Fraksi Dae-yoon. Fraksi So-yoon yang dipimpin dua saudara Ratu Munjong mendukung Putra Ratu Munjong sebagai penerus tahta. Sedangkan Fraksi Dae-yoon yang dipimpin oleh Yun Im adalah pendukung Putra Mahkota Yi-ho sebagai penerus tahta. Banyak dari para sarjana sarim yang bergabung dengan Fraksi Dae-yoon karena mereka memiliki harapan besar kepada Putra Mahkota Yi-ho yang belajar di bawah Joguangjo dan Yi-huang. Kedua fraksi tersebut kemudian berkembang menjadi dua pusat kekuasaan yang saling bertentangan. Keduanya pun terlibat konfrontasi sengit dalam memperbutkan suksesi tahta. Di tengah-tengah ketegangan antara pendukung Putra Mahkota dengan Putra Ratu Munjong, Raja Jungjong meninggal pada tahun 1544. Sepeninggal Raja Jungjong, Putra Mahkota Yi-ho, naik tahta menggantikan Raja Jungjong. Ia kemudian menjadi Raja ke-12 dinasti jenis, Joseon dengan gelar Raja Injong. Setelah Injong berkuasa, pengaruh Fraksi So-yoon mulai berkurang. Fraksi Dae-yoon yang mendapat kekuasaan setelah Injong berkuasa, menggulingkan dua bersaudara, Yun Won-ro dan Yun Won-hyun, dan Fraksi Dae-yoon menjadi fraksi yang mendominasi pemerintahan. Meskipun Fraksi Dae-yoon berhasil menggulingkan pejabat Fraksi So-yoon, mereka tidak bisa menghapus oposisi sepenuhnya. Karena Ratu Mun-jong melindungi Fraksi So-yoon dan oposisi lainnya. Walaupun saat itu Ratu sendiri mulai kehilangan kekuatannya, pasnya digulingkannya beberapa pejabat Fraksi So-yoon, namun Ratu Mun-jong mampu melindungi dirinya dan putranya dengan memanfaatkan kebaikan Raja Injong. Selama masa pemerintahan putra tirinya, Ratu Mun-jong terus menunjukkan permusuhannya kepada Raja Injong. Walaupun tidak sekentara sebelumnya, ia berusaha menutupi kebenciannya demi keselamatan dirinya dan putranya. Padahal Raja Injong yang terkenal memiliki hati yang lembut, dikatakan terus mengharapkan kasih sayang dari ibu tirinya. Bahkan Raja Injong sangat menyayangi putra Ratu Mun-jong yang merupakan adik tirinya. Dikatakan Raja Injong setiap hari selalu berkunjung ke kediaman Pangeran Gyeong-won. Namun, pemerintahan Raja Injong tidak berlangsung lama. Ia meninggal setelah 8 bulan berkuasa. Banyak dari para pejabat Praksi Sarim percaya bahwa Ratu Mun-jong dan Praksi Soyun telah meracuni Raja Injong. Dalam sebuah catatan tidak resmi, terdapat satu kisah di mana Ratu Mun-jong tiba-tiba mulai menunjukkan cintanya pada Raja Injong setelah bersikap acuh kepadanya. Dikatakan, suatu pagi saat Raja Injong pergi ke kediaman ibu tirinya untuk memberi sebuah penghormatan, Ratu Mun-jong menyambutnya dengan senyuman hangat yang hanya bisa diberikan seorang ibu kepada putranya. Raja Injong menganggapnya sebagai tanda bahwa Ratu telah mengakuinya sebagai Raja sekaligus putranya sendiri. Raja Injong yang sangat bahagia kemudian memakan kue beras yang diberikan Ratu Mun-jong tanpa mengetahui niat sang ratu. Setelah kejadian tersebut, kesehatan Raja Injong berangsur menurun dan akhirnya meninggal beberapa hari kemudian. Dikatakan, setelah kematian putra tirinya, setiap malam Ratu Mun-jong kerap didatangi Roh Raja Injong sehingga ia memutuskan untuk memindahkan kediamannya dari Istana Gyeongbok ke Istana Changdeok. Karena rumor tersebut, sampai saat ini, Ratu Mun-jong dikenal sebagai salah satu tokoh terburuk dalam sejarah Korea. Setelah kematian Raja Injong, rencana Ratu Mun-jong menempatkan putranya ke atas tahta berjalan dengan lancar. Pangeran Agung Gyeongwon kemudian diangkat menjadi Raja Joseon dengan gelar Raja Myungjong. Namun, karena putranya baru berusia 12 tahun, Ratu Mun-jong bertindak sebagai Wali Raja. Selama masa perwaliannya, Ratu Mun-jong mengambil kendali penuh atas pemerintahan. Ia memulihkan Yun Won-hyun ke posisinya semula yang kemudian memiliki kekuatan sangat besar di Istana. Setelah putranya menjadi Raja, fraksi So-yun mulai mengambil alih kekuasaan dan fraksi Dae-yun mengalami kemunduran. Yun Won-hyun yang memiliki kekuatan besar kemudian menuduh Yun-im dan para pendukungnya merencanakan menempatkan pangeran lain ke atas tahta menggantikan Raja Myungjong. Desas-desus tentang pengkhianatan Yun-im dan para pengikutnya pun semakin membesar dan berujung pada pembersihan besar-besaran yang dikenal sebagai peristiwa Alsasahwa. Dalam peristiwa tersebut, Yun-im dan banyak dari para pejabat sarim yang dihukum mati. Setelah pembersihan tersebut, Yun Won-hyun terus membersihkan saingannya dan banyak dari para pejabat sarim selama lima tahun ke depan hingga korban yang dihukum mati berjumlah ratusan. Tak hanya membersihkan fraksi sarim, Yun Won-hyun yang mendapat dukungan ratu turut menggulingkan kakak laki-lakinya yaitu Yun Won-ro yang kemudian dieksekusi bersama beberapa orang pengikutnya. Sejak saat itu, adik dari ratu Mun-jung tersebut mendapat kekuatan yang sangat besar di istana. Terlepas dari persaingan politik antara kedua saudara ratu Mun-jung tersebut, kekuatan yang dimiliki ratu Mun-jung semakin besar. Selama masa perwaliannya, ia memerintah secara diktator dan mengendalikan pemerintahan sesuai keinginannya. Saat memerintah, ia mendukung ajaran agama Buddha yang saat itu banyak ditentang oleh kalangan serjana neokonfusianisme dan banyak membangun bangunan yang mendukung agama Buddha. Sehingga ajaran agama Buddha yang saat itu terpinggirkan mulai berkembang dan semakin mendapat perhatian. Selain itu, ratu juga berencana memindahkan makam Raja Jung-jung ke dekat kuil Bongensa sesuai anjuran dari Biksubo dan mengangkat Biksubo sebagai gubernur Bongensa dan memberinya jabatan di dinas militer. Hal tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pejabat neokonfusianisme yang kemudian mengecam tindakannya. Meskipun mendapat kecaman, Ratu Mun-jung yang berambisi terhadap kekuasaan terus memperkuat kekuatannya dengan bantuan Yun Won-hyun. Bahkan saat putranya mencapai usia dewasa, Ratu Mun-jung enggan memberikan kekuasaannya kepada sang putra. Masa pemerintahannya diwarnai dengan berbagai pemberontakan, tindakan korupsi yang merajalela, serta invasi pasukan asing yang menyebabkan ketidakstabilan dalam kerajaan. Tak heran jika ia dianggap sebagai salah satu tokoh terburuk dalam sejarah Korea. Meskipun dikenal secara negatif, namun sebagian sejarawan menganggap Ratu Mun-jung sebagai salah seorang ratu yang pintar dalam berpolitik. Selain itu, ia juga dianggap sebagai sosok yang berani dan memiliki wawasan yang luas. Ia juga dianggap sebagai seorang administrator yang efektif. Ratu Mun-jung kemudian meninggal pada tahun 1565. Sebelum meninggal, Ratu Mun-jung berkeinginan untuk dimakamkan di Jong-neng bersama Raja Jung-jung. Namun, karena tanah di sekitar Jong-neng rendah dan rawan terjadi banjir, akhirnya ia dimakamkan di makam Kerajaan Tereng. Setelah kematian Ratu Mun-jung, Raja Myong-jung memulai pemerintahannya sendiri dan menanamkan kekuatannya di istana. Raja Myong-jung berusaha memberantas korupsi yang tumbuh subur di masa perwalian ibunya. Ia juga berusaha mengusir pasukan asing serta pemberontak yang mengancam kestabilan kerajaan. Ia pun turut melakukan pembersihan pada orang-orang yang diduga bertanggung jawab atas kematian kakaknya, yaitu Raja In-jung. Dalam pembersihan tersebut, Raja Myong-jung turut menggulingkan pamannya sendiri, yaitu Yun Won-hyun, dan memberi hukuman mati kepada Yun Won-hyun beserta dua selirnya. dan memberi hukuman mati kepada Yun-jung. dan memberi hukuman mati kepada Yun-jung. dan memberi hukuman mati kepada Yun-jung. Terima kasih.